Intro Kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan kian meroket. Sebelumnya penambahan kasus positif COVID-19 sekitar 30 kasus, kini bertambah kembali 50 kasus. Data tersebut berdasarkan Dinkes Prop Kalsal yang diambil dari data Dinkes Kabupaten atau Kota di Kalsal pada Rabu 9 Februari 2022 yang mana terdapat 565 orang yang diklaim positif COVID-19. Secara detail, Kota Banjarmasin terdiri dari 360 orang, Kabupaten Banjar 64 orang, Kota Banjarbaru 67 orang, Kabupaten Tanah Laut 21 orang, Kabupaten Baritokwala 26 orang, Kabupaten Tabalong 7 orang, dan Kabupaten Tapil 5 orang. Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1 orang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 4 orang, Kabupaten Tanah Bumbu 4 orang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2 orang, dan Kabupaten Balangan 7 orang. Pasien COVID-19 yang dilaporkan sembuh ada 15 orang, berasal dari karantina Kota Banjarbaru 6 orang, Kabupaten Batola 4 orang, Kabupaten Tanbu 2 orang, Kabupaten Tala dan Kabupaten Hsu, serta Kota Banjarmasin masing-masing 1 orang. Di sisi lain, dilaporkan 2 orang yang berasal dari Kota Banjarmasin meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Total kasus positif COVID-19 kalsal sejak awal pandemi sampai kini menjadi 72.279 orang. Dengan total kesembuhan sebanyak 67.663 orang, dirawat 2.216 orang, serta meninggal dunia 2.400 jiwa dan suspek 184 orang. Angka serangan naik sekitar 1.673, sedangkan angka kematian turun sekitar 3.32. Sementara itu, dalam 7 hari terakhir, kasus positif meningkat sebanyak 52.5% dan kasus aktif meningkat sebanyak 531.3%. Untuk zona PPKM level berdasarkan infografis, 6 dari 13 daerah di kalsal kini bersatus level 1 ditandai dengan zona hijau. 6 daerah ini yaitu Kabupaten HSU, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten HSS, Kabupaten HST, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Sedangkan sisanya yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanbu, Kabupaten Tala, dan Kabupaten Batola berstatus PPKM level 2 ditandai dengan zona kuning. Terima kasih telah menonton!